Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Saudara, tingginya kasus DBD di Kabupaten Lebong saat ini dikhawatirkan akan terus bertambah di tengah intensitas cuaca ekstrim yang hingga kini terus melanda. Dari puluhan kasus DBD per Oktober lalu, saat ini di Kabupaten Lebong sudah mencapai ratusan kasus DBD yang menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lebong. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong menyebut, kasus demam berdarah akibat serangan jamuk Aedes Aigepti terus naik per Desember 2022. Meski belum ditemukan adanya kasus kematian akibat DBD di Lebong pada bulan Desember ini, namun jumlah kasusnya terus naik mencapai 107 kasus dari bulan November hingga Desember 2022. Sementara perbandingan bulan Oktober lalu hanya terdapat 87 kasus DBD. Penambahan kasus serangan DBD kali ini dikhawatirkan akan terus bertambah pada kondisi hujan yang terus melanda wilayah Kabupaten Lebong. Atas kondisi ini pun pihak Dinas Kesehatan Lebong terus meminta kewaspadaan warga untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama rutin membersihkan gendangan air yang jadi pemicu perkembangan jentik nyamuk. Kita akan melakukan PE, penyelidikan epidemiologi, di samping itu kita lakukan untuk pembersihan jentik nyamuk, kemudian terakhir baru dilaksanakan fogi. Itu tersebar di seluruh kecamatan sebanyaknya? Iya, jadi di semua kecamatan, di 12 kecamatan kita di Kapitel Lepong ini sudah rata-rata kasus ada, setiap titik ada, ada kasusnya. Kepala Dinas Kesehatan menambahkan pihaknya minta agar warga segera melapor apabila menemukan indikasi adanya gejala DBD pada pihak puskesmas terdekat ataupun rumah sakit untuk segera dilakukan fogging asap. Diketahui saat ini kasus DBD di Lebong sudah menjebar di seluruh kecamatan tanpa terkecuali. Hal ini tergolong parah dibanding bulan Oktober lalu yang hanya terkonfirmasi pada kawasan padat penduduk. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.